Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memulai Autodesk Inventor Profesional 2021 Sebenarnya langkah-langkahnya nanti sama saja ya meskipun kalian menggunakan Autodesk Inventor 2021 atau versi sebelumnya Sama saja Nah, di sini kita akan melakukan pembukaan aplikasi Autodesk Inventor melalui desktop Nah, sesuai di layar ini di desktop ataupun melalui tombol start Berarti untuk memulai software Autodesk Inventor ada dua cara Yang pertama melalui icon kita cari di icon-nya ini Nah, ini Autodesk Inventor Profesional 2021 Kemudian melalui start kalau melalui start kita cari di programnya ini program kemudian cari di Autodesk Inventor 2021 pilih Autodesk Profesional 2021 kemudian di klik kiri dua kali Nah, kali ini Bapak akan mencontohkan langkah-langkahnya menggunakan yang di icon desktop pilih kemudian di klik dua kali klik kiri setelah proses prosesnya selesai maka akan muncul tampilan seperti ini seperti yang di layar ini nah, ini merupakan tampilan jendela awal jendela awalnya Autodesk Inventor sama saja untuk yang Inventor versi 2020 2019 atau di bawahnya sama saja mungkin secara tampilan yang berbeda tapi secara fungsi itu sama Nah pada di sini ini pada posisi atas kiri ini ada new open project open sample dan lain-lain ini merupakan toolbar toolbar awalnya untuk memulai kita bisa menggunakan ini ya new atau bisa dipencet di keyboard ctrl plus n sesuai di dialog box ctrl plus n selanjutnya akan muncul dialog new file nah tampilan seperti ini dimana nanti ada template yang bisa kita gunakan nah dimana ada template untuk english metric untuk mold design dan old template nah di sini perbedaan untuk masing-masing untuk english ini perbedaannya ada pada satuannya ya satuannya hanya terpilih untuk ins sedangkan metric sedangkan metric bisa satuan milimeter sedangkan mold mold di sini berfungsi untuk ketika kita membuat sebuah desain mold atau cetakan nah pada kali pada awal-awal kita akan menjelaskan yang di metric kita menggunakan di metric di metric di sini ini ada menu sheet metal digunakan untuk pembuatan metal nah lihat di sini di bawah-in bawah ada dan di dalam kurung ada din ini satuannya ins dalam kurung milimeter satuannya milimeter jadi untuk membedakan kita ketika ingin menggambar menggunakan satuan din atau milimeter kita pastikan memilih template yang sesuai di dalam template dialog box ini ada menu-menu kalau misalnya di sini standar milimeter dot IPT digunakan untuk pembuatan part dengan satuan milimeter kalau ini tadi seperti yang bapak bilang untuk sheet metal digunakan untuk pembuatan part berbentuk pelat kemudian untuk standar milimeter dot EIM digunakan untuk perakitan assembly berarti perakitan dimana ketika kita sudah melakukan pembuatan part part misal ada kita membuat part ada baut ada mur ini kan ada dua part nah kita ingin melakukan perakitan atau penggabungan itu menggunakan template yang disini standar milimeter dot EIM kemudian lanjut disini ada weldman weldman disini adalah template yang digunakan untuk assembly tetapi dalam tanda kutip assembly proses perakitan menggunakan pengelasan seperti ketika kita membuat apa namanya kerangka kita bisa menggunakan weldman nanti kita bisa lakukan efek atau tampilan seperti hasil last disini kalau misalnya penyatuan di standar milimeter standar dot EIM itu juga bisa buat perakitan tapi ketika kita ingin memvisualisasikan hasil pengelasannya itu baru bisa dilakukan di weldman nah nanti ketika ketika materi sudah sampai di weldman kita akan tahu perbedaannya selanjutnya selanjutnya standar milimeter dot IPN nah standar milimeter dot IPN disini digunakan untuk menguraikan part assembly serta dapat dianimasikan untuk presentasi proses assembly nya jadi template ini digunakan untuk ketika kita melakukan sebuah perakitan misalnya tadi baut sama mur kita proses perakitannya nah perakitannya langkah-langkahnya misal kita memiliki dua baut dua mur nah kita bisa mensimulasikan mur ini bergantian masuk ke dalam bautnya bergantian masuk mur satu masuk dengan gerakannya memutar sudah selesai baru mur yang kedua masuk jalan begitu pula ketika pelepasan part-partnya diputar dulu ketika masih menempel di bautnya kemudian baru ditarik secara bergantian itu fungsinya selanjutnya poin yang iso.dwg digunakan untuk kita membuat gambar dua dimensinya atau bisa dibilang job sheetnya ketika sudah membuat part kita ingin mencetak gambarnya kita bisa ke iso.dwg dimana nanti di iso.dwg kita bisa mensimulasikan atau mempreview mempreview pandangan atas pandangan kanan pandangan depan sesuai standar yang kita gunakan atau proyek proyeksi yang kita gunakan bisa menggunakan proyeksi Amerika ataupun Eropa tentu di iso.dwg ini nanti otomatis kita bisa menaruh gambar etiket etiket dimana nanti kita bisa memberikan data-data untuk job sheetnya setelah kita nah setelah penjelasan tentang menu-menu ini tadi secara singkat untuk memulai awal misal kita membuat part part awal klik standar klik satu kali boleh atau kalau misal dua kali otomatis langsung buka kalau satu kali klik kemudian pilih create nah tampilan setelah kita dari menu yang sebelumnya dialog sebelumnya kita klik create tampilan akan berubah seperti ini ini merupakan tampilan kerja kita dimana disini di atas sendiri ini ada posisi di atas ini ada simbol atau iconnya inventor kemudian disini ada new open save ini merupakan toolbar toolbar standar standarnya kemudian dibawahnya ini ada file 3D model sketch notice inspect tool minutes view inform ini merupakan menu bar kemudian dibawahnya disini ada sketch misal kita aktifkan menu sketch nah dibawahnya ini ada start 2D sketch line circle arch rectangle fillet template dan sebagainya sampai disini ini merupakan menu bar tampilan ini ini merupakan menu bar dari sketch nah kita geser ke sampingnya 3D model berarti disini kalau 3D model ada menu extrude revolve sweep loft loft decal nah ini merupakan menu bar dari 3D model kebawah lagi disini disini ini merupakan browser bar browser bar berfungsi untuk misalnya kita membuat objek dengan extrude atau line atau revolve atau semacamnya yang menu-menu dari menu-menu bar nah semua kan tercatat 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 pada browser bar misal saya buat contoh ya sketch lane kemudian kita lakukan extrude nah setelah kita lakukan extrude di browser bar ini ada satu tambahan ya kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya kita lihat nah saya maaf saya backspace dulu back undo undo dulu nah pada posisi browser bar ini cuma ada view origin sketch dan end of part nah kalau misalnya saya tadi extrude kemudian disini ada sketchnya tadi berubah jadi extrusion nah tapi di dalam sketch 1 itu maaf di dalam extrusion masih terdapat sketchnya tadi ada ketambahan satu langkah yaitu extrude lanjut nah untuk ini ini kan benda kerja kita benda kerja kemudian disini ada warna yang sedikit abu-abu atau kebiru-biruan ini ini bisa seharusnya bisa diganti warnanya nah ini merupakan grafik windows yaitu area bidang kerja kita untuk menggambar objek kemudian kemudian di bawahnya lagi di dalam grafik windows itu ada 3D indikator digunakan untuk memvisualisasikan visualisasikan tanda letak bidang kita pada bidang mana kita menggambar atau pada bidang mana kita memview projectnya atau objeknya kemudian disini di kanan ada navigator bar berfungsi untuk misalnya berfungsi untuk menampilkan beberapa pesan yang berlangkah dalam proses penggunaan autodesk inventor misal disini ketika kita ingin memviewkan objek kita ke kiri ke kanan bisa menggunakan ini kalau ini view cube fungsinya juga sama jadi seperti itulah untuk pengenalan user interface dari Autodesk Inventor 2021 Terima kasih Terima kasih.